Halo, selamat datang kembali di channel Max Watch bersama saya, Tio. Kali ini saya akan membahas salah satu line dari Seiko yang cukup ikonik. Well, sekarang yang mau gue bahas adalah tetap masih dari merek yang cukup best-selling dan paling diburu, Seiko Prospect Line. Ini sebetulnya model, adalah model reissue yang memiliki nickname Arnie. Kenapa disebut Arnie? Awal mula Seiko ini ada, dia dipopulerkan oleh aktor legendaris Arnold Schwarzenegger. Jam itu dipakai di dia waktu main di film Commando dan Predator, salah satunya itu. Nah, sekarang di Bustle World 2019 kemarin, Seiko merilis reissue-nya dengan nickname SNJ-028. Apa bedanya dari yang lama? Nah, untuk yang lama, mesinnya dulu adalah Murni Quartz Battery berkaliber H558. Dan itu kurang lebih dililis mungkin sekitaran 1980-an ya. Dan untuk diameter juga pada waktu itu 45 mm. Nah, yang sekarang ini lebih besar sedikit. Untuk yang sekarang, ini kurang lebih memiliki diameter 47,8 mm. Jadi, lumayan sih sebetulnya nggak terlalu kecil. Gue awalnya sih agak skeptis ya. Waktu liat di foto kayaknya kok meh banget sih modelnya nggak menarik. Gue setelah beneran rilis dan gue on hands, beda banget. Untuk bobotnya solid banget berasanya. Dan diameternya juga cukup pas. Dipakainya juga cukup nyaman. Untuk strapnya, dia udah menggunakan silikon rubber juga. Dan cukup nyaman juga di wrist. Untuk pengoperasiannya yang sekarang mungkin lebih simple ya daripada melek sebelah ya. Bahkan, waktu saya coba setting ini, saya nggak perlu baca buku manual. Cukup gampang banget. Untuk kaca, mungkin masih belum dari Safir ya. Dia masih menggunakan andalannya, hard legs. Dan dibandingkan yang dulu, untuk pada layar digitalnya, dia udah terdapat lampu LED ya. Yang lumayan cukup visible sih, terang banget. Dan Seco Arnie ini, dia untuk yang re-issue, dia keluar tiga varian ya. Salah satunya warna black rose gold, black silver, SNJ-027 ya. Lebih tepatnya, yang black rose gold saya pegang ini, itu SNJ-028B1. SNJ-028B1, buat kamu-kamu yang punya feels emosional, suka filmnya Arnold, suka jam ini, dan dulu belum kesampean, punya yang lama. Nah, itu nggak perlu dicari lagi, karena akan lebih susah. Kalaupun lo nemu dari kolektor, mungkin harganya juga udah, ini wajib. Lo harus punya. Awalnya jujur, gue nggak suka. Bener. Tapi, kayaknya ini, gue bakal perhitungin sih, buat memiliki Seco Arnie ini. So, mumpung kita masih ready, tolong jangan sampai kehabisan. Karena ini diem-diem banyak yang buruk ya. Oke, demikian pembahasan dari salah satu jam Seco Iconic. Untuk pembahasan berikutnya, tetap stay tune. Jangan lupa subscribe, dan like channel kita. Oke, siap.